Halo teman kece, gimana nih kabarnya hari ini? Sudah siap belajar bersama Kak April? Oke, kita mulai ya. Hari ini Kak April akan bahas soal bahasa Indonesia nih untuk kamu yang kelas 11 dengan topik mempersiapkan proposal. Nah, kita simak bacaannya sama-sama yuk! Keberadaan game online mulai memengaruhi aktivitas keseharian kalangan remaja usia sekolah. Kondisi ini dapat dibuktikan dengan kecenderungan para remaja, khususnya yang berada pada jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Para remaja tersebut cenderung menghabiskan waktunya dengan bermain game online. Fakta ini jelas sangat memprihatinkan sebab remaja usia sekolah seperti mereka seharusnya banyak menghabiskan waktu untuk aktivitas yang positif. Kecenderungan tersebut tentu berpengaruh pada perkembangan interaksi sosial mereka. Seperti halnya dalam perspektif sosiologi, seseorang yang menjadikan game online sebagai prioritas cenderung akan berkembang menjadi pribadi, egocentris, dan individualis. Berdasarkan penggalan proposal tersebut, tujuan penelitian yang tepat adalah Nah, sekarang kita bahas ya teman kece. Pada soal ini nih, kamu diminta untuk mencari tahu apa sih tujuan dari penelitian yang ada pada penggalan proposal tersebut. Proposal sendiri merupakan rencana kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci dan formal mengenai rancangan suatu kerja atau kegiatan. Proposal berisi mengenai program kerja dan bagaimana teknis pelaksanaannya. Nah, kalau kita baca nih, kutipan proposal yang sudah ke April sampaikan tadi menjelaskan tentang masalah penggunaan game online di kalangan remaja SMA. Dalam penggalan proposal tersebut, juga dijelaskan mengenai pengaruh negatif dari penggunaan game online secara berbeda. Namun kalau kita cermati lagi nih, di dua kalimat terakhir, ternyata disebutkan tentang pengaruh game online terhadap perkembangan interaksi sosial dan juga ada kata sosiologi nih. Itu artinya, proposal ini lebih spesifik menjelaskan tentang dampak game online dari segi kemampuan siswa untuk berinteraksi sosial. Jadi, kira-kira apa nih tujuan penelitian yang tepat? Ya, betul sekali. Pilihan jawaban A. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh aktivitas bermain game online terhadap interaksi sosial siswa. Nah, gimana? Mudah kan ya? Ke April punya satu soal lagi nih yang bisa teman kece tulis jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe serta bagikan video ini ke teman kece yang lainnya ya. Kunjungi website kita juga nih di kejarcita.id karena ada ribuan soal yang dilengkapi dengan pembahasan yang bisa kamu pelajari. Jangan lupa juga untuk download aplikasi Kejar Cita di Google Play Store ya. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!